oke oke ya Jena kemarin tempat mudik nih iya ketemu Abah bawain banyak banget duit akhirnya bisa pulang gimana? jadi kan emang aku dapat hasil swab jadi aku swab dulu tadinya tuh tadinya gak akan pulang kampung cuman aku memutuskan kasihan kan bapak nelfonin terus tadinya gak mau pulang kampung dan akhirnya jadi swab aja deh semua asisten aku semuanya di swab ternyata negatif dan kita dapat izin pulang gitu pas disana kan ada pemeriksaan juga ketat banget gitu banyak banget orang yang kayak suruh pada pulang lagi tapi disitu pas dicek semua surat-surat aku lengkap aku bisa pulang pada saat ketemu dengan Ayah sendiri gimana pas kaget gak dengan kedatangan kamu? kan jangan banyaknya ketat gitu sendiri iya enggak sih cuman dia aku tuh bingung ya pas dia pulang dia sih minta cucu kan aku jadi aduh minta cucu aku kan langsung aku kayak ngalihin pembicaraan gitu karena kan bapakku udah memang umurnya udah 60 tahunan terus dia itu anak pertama aku jadi dia itu pengen segera punya cucu tapi ya akunya kan masih susah cari jodohnya salah-salah terus gitu jawabnya gimana ya kan aku pernah ada kayak pacar gitu cuman aku kayak putus putus habis itu kata bapak cowok yang ganteng kemarin mana yang pernah di video callin sama bapak gitu terus aku udah putus lagi pak gitu gak jadi gitu jadi ya udah bapaknya kecewa karena kamu nyesel berarti pulang ya sampai nulis status di story nyesel nyesel pulang ya atau gitu gak pulang daripada ditanyain gini karena kan kayak dari orang tuanya sendiri itu kayak berharap gitu berharap pengen punya menantu tapi dari akunya sendiri susah dapet jodohnya gitu tapi emang kamu tipikal yang tiap kalau lebaran agak takut sindrom untuk pulang gak sih karena ditanyain itu atau gimana aku tuh udah mungkin 3-4 tahun ini aku tuh takut kalau pulang tuh kayak ditanyain kapan nikah kapan punya anak karena temen-temen aku semua tuh kayak udah punya anak 2 gitu-gitu semua temen sekolah SD, SMP, kuliah itu udah pada menikah gitu aku yang belum nah untuk saat ini apakah sudah deket sama cowok kah apa gimana kita berikan dinas sendiri? deket eh gimana ya ya kalau yang deket mah banyak cuman kalau yang buat jadi pacar belum sih kayak mereka kan masih buat pengenalan dulu gitu susah sih dapet challenge cowok sekarang mah susah banget tapi sama Vero kayaknya cocok hah? sama Vero kayaknya cocok ya janganlah sama Vero kan cinta cinta sebagai temen baru ya baru sebagai temen ya baru sebagai temen kan saya takut apa tuh kalau boleh tahu? takut sama mantannya Vero artinya menjaga jarak sendiri dengan Vero? enggak kita berteman deket deket tapi lagi di jodoh jodohin sama sama siapa? banyak orang netizen iya sih aku lihat netizen pada jodoh jodohin ya nggak tahu lah lihat kedepannya aja kayak gimana tapi dari Kak Dina sendiri lebih selektif dan memilih pacar atau seperti apa juga? enggak sih kayak aku tuh open aja tapi ketika cowoknya neko-neko kayak yaudah mau kondo tau mau kondo gak sih? kayak mau kondo yaudah aku kayak enggak deh gitu karena kan yang kemarin juga aku yang biayain kemarin nah